Pemirsa salah satu industri yang tumbuh dengan pesat di tengah pandemi adalah e-commerce. Pertumbuhan e-commerce juga diiringi dengan peningkatan permintaan akan jasa ekspedisi dan pengiriman paket. Bahkan salah satu perusahaan ekspedisi di Indonesia mampu meraih gelar unicorn dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika. Indonesia merupakan salah satu negara strategis bagi para investor karena memiliki pangsa pasar yang besar. Selain pertumbuhan ekonomi yang pesat, kemudahan dalam regulasi membuat sejumlah industri tumbuh pesat. Salah satu industri yang tumbuh dengan pesat di Indonesia adalah e-commerce. Meroketnya angka pertumbuhan industri e-commerce berbanding lurus dengan permintaan akan jasa ekspedisi dan pengiriman paket yang aman, nyaman dan juga cepat. Menariknya terutama selama masa pandemi ini, persaingan antar perusahaan jasa pengiriman barang sangatlah ketat. Di mana di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis perusahaan ekspedisi seperti JNT Express, Post Indonesia, GNA, Tiki, dan juga si cepat. Bahkan salah satu dari perusahaan tersebut bisa meraih gelar unicorn karena memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal perusahaan yang terbilang pemain baru dalam industri jasa pengiriman barang tersebut bisa bersaing dan menjadi leader. Lantas siapakah perusahaan ekspedisi yang bisa meraih gelar unicorn dan apa alasannya? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Station Closing Market. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.